Halo, masih bersama kami dalam acara WUB Nah, tadi kan dong ngobrol nih banyak gimana juga bisnis dari buah misa ini Untuk mengalami hadirnya sebagai pengusaha di bidang kuliner Nah, pasti kan penasaran ya, yang kayak gimana sih Hanjeli itu deh Tadi ngobrolnya dari awal sampai akhir Hanjeli terus tampil gak tau ya Hanjeli kayak gimana bentuknya Jadi, saya akan menampilkan Hanjeli itu seperti apa Tarat, ini dia, ini adalah biji Hanjeli Betul bu? Ini adalah biji Hanjeli Ini dia dijual ya bu ya Segini berapa bu harganya? Kalau itu buat bibit Jadi, ini kalau misalnya buat teman-teman di rumah yang pengen nanam Ini yang ditanam ya? Iya, itu Bijinya Oke, jadi ini adalah biji dari Hanjeli Dan bijinya juga gak cuma kayak gini aja Tapi ada varian yang lainnya Tarat, ini dia Ini adalah varian yang satu lagi ya Ini juga biji Hanjeli Kenapa nih beda warnanya bu? Ya, jenis variannya memang berbeda Yang ini apa bedanya? Ini mah namanya hajere atau jenis batu Kalau itu pulut jadi kayak beras ketan gitu artinya Kalau ini tepung beras, kalau bahasa inginnya Kalau itu beras ketannya Oh gitu Nah, jadi ini beras ketan Yang itu beras ketan Ini beras ketan Dan ini adalah beras Jadi seperti beras biasa Jadi seperti beras biasa Oke, jangan sampai ketukar ya Dan ternyata dari Hanjeli Biji Hanjeli ini bisa dihasilkan menjadi Tarat Ini dia Menjadi berasnya Bisa dilihat Kayak beras biasa ya Dan dari beras Hanjeli ini Bisa juga diolah menjadi Tarat Ini dia Jadi tepungnya Ini adalah tepung dari Hanjeli Ya Bu ya Dan tepung Hanjeli ini bisa diolah menjadi Makanan Banyak-banyak Berbagai macam makanan Dan makanannya ada apa nih Bu? Kalau ini dari berasnya Ini bikin teng-teng Ini ya Ini namanya teli ya Teng-teng Hanjeli Oh teli Iya Teng-teng Hanjeli Jadi makanan juga ada singkatannya ya Teli Yaitu Teng-teng Hanjeli Beda ya Teksturnya jadi lebih besar-besar Jadi lebih besar-besar ya Ini Bentukannya besar-besar banget ya Bu ya Iya betul Dan ini sih gede-gini berapa harganya nih Bu? Kita jual Rp7.500 Wah Rp7.500 aja Anda bisa mendapatkan satu teli Yang ini Yang rasa coklat Ini rasa coklat Iya Kalau yang ini Berapa nih Bu? Kalau itu mah Rp15.000 Rp15.000 Karena pakai coklat mungkin ya Jadi agak beda ya Bu ya Ini pakai Ini Pakai gula merah Oh itu pakai gula merah Pakai gula merah Oke Berapa harganya Bu? Kalau yang ini Kita bisa dual Rp5.000 saja Yang mana? Yang ini Kenapa lebih murah? Yang ini Rp15.000 Yang ini Rp5.000 Itu coklatnya mahal Coklatnya mahal Katanya Ini dicoba ya Bu ya Ini rasa Gimana nih rasanya nih? Kalau yang ini Yang pakai gula merah Atau tradisional banget Oke Yang tradisional dulu ya Ini bisa dilihat Besar-besar ya Ini hampir sama kayak Teng-teng gak sih? Coba aja rasanya Itu pakai gula merah Biar Manis selesainnya Manis-manis Hampir kayak Teng-teng bukan? Ya emang Kan namanya Teng-teng Teng-teng Hanjeli Oh jadi ini Teng? Coba sama ya Coba ini produknya dibikin kecil-kecil Yang dari bulan ini Sama aja ternyata Wah aku tertipu nih Jadi ini sama juga Teli Cuma bentukannya Yang ini lebih kecil Yang ini lebih besar Dan harganya juga Lebih ekonomis ya Yang ini Rp7.000 Yang ini Rp5.000 Kalau yang dari ini Yang coklatnya Bu ya Ini Rp15.000 Ini Dodol Hanjeli Ini Dodol Hanjeli Coba boleh Kita nyicip ya Kecil-kecil Ini berapa Bu? Satu gini Ini kita jual Rp3.500 Rp3.500? Wah ekonomi sekali Gimana rasanya? Manis ya? Tapi gak terlalu manis kok enak Ya mungkin karena saya pecinta yang gak terlalu manis Jadi ini pas Ini rasanya sama kayak Dodol Eh kayak wajib ya Dodol Iya ya Aduh aku bahasnya senang banget Iya ya kayak gitu ya Jadi kayak Dodol Baras ketan Iya Betul Tapi ini dari Hanjeli Jadi aman buat manbu Gak bikin kerenkim Dan tau kah sahabat semuanya Ternyata dari Hanjeli ini Ada juga nih produk varian Yang asilnya Tadi kan kita ngobrol yang manis terus ya Bu ya Betul Dan ternyata ada loh Yang asilnya apa nih Bu? Ini kerupuk Hanjeli Ini ada kerupuk Hanjeli Kita buat beberapa varian Cuman ini varian balado dan pedas Berapa harganya Bu? Kalau ini 7500 sama? Ekonomis ya 7500 Ini varian yang pedasnya Jadi yang asilnya itu ada kerupuk Saroja kita banyak sih kalau yang asilnya sesuai pesanan Saroja sama kerupuk Cuman yang sering dipasarkan adalah kerupuk Kayaknya kerupuk yang paling laku banget ya Dan segini cuma 7500 Nah jadi buat sahabat yang pengen semuanya sehat Tanpa apa? Tanpa pengen Karbohidratnya tinggi Ya betul sekali Tapi proteinnya tinggi dan kakinya tinggi Ya langsung aja nih Hanjeli ternyata Dan juga kalau misalnya sahabat di rumah Sebenarnya ini cara pengolahannya itu sama aja Kayak makanan biasa ya Cuman bahan bakunya aja nih yang diganti Dengan tepung Hanjeli Jadi buat sahabat di rumah Yang bisa nih bikin yang kayak gitu-gituan Makanan yang tradisional seperti ini Cuman pengen lebih sehat Beli aja ke Ibu Anissa Untuk tepung Hanjeli-nya dan juga biji Hanjeli-nya Jadi dari biji Hanjeli tersebut Diolah lagi ya Bu ya Ya betul Di apa itu tadi Kalau misalnya Kalau misalnya beras Nah di Heller ya Bu ya Ya betul di Sosoh Oh sama ini juga Ya sama di Sosoh Oh gitu caranya Nah sahabat kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih Lebih dalam Bareng sama Ibu Anissa Makanya jangan kemana-mana Tetap di WB